Hari ini kita mau review Marvel Legends Deadpool Yeah, akhirnya guys Kali ini gue mau review Marvel Legends Deadpool Nah, seperti yang kalian lihat sekarang Ini bukan versi regulernya guys Kalau yang reguler soalnya dia warnanya lebih merah kingcelong gitu guys Nah, yang ini agak gurem gitu ya Oke, gak perlu lama-lama lagi Sekarang kita mulai aja unboxingnya guys Nah, tampak depannya kayak gini ya Di sini ada Marvel Legends Terus di sini ada warning Ini untuk umur 14 tahun ke atas Ingat ya Bukan buat bocil-bocil Terus di sini ada Deadpool Di sini ada logo Hasbro Di sini ada logonya Deadpool Tampak sampingnya kayak gini Tampak sampingnya lagi kayak gini Untuk tampak atasnya kayak gini guys Nah, untuk tampak belakangnya sih keren banget ya Ini ada fotonya Deadpool Nah, berhubung gue punya ini udah gak lama ya Jadi ini udah gak segel lagi sih sebenernya ya guys Tapi kita langsung buka aja Nah, dia boxnya kayak gini guys Ini sih lumayan movie accurate ya menurut gue ya guys Dan aksesorisnya tuh banyak banget Ini gila banget sih Wah, bener-bener keren banget tuh Wah, dan seperti biasa Bau mainan baru tuh Bener-bener enak banget guys Selain figurnya guys Kita dapet alternative hand banyak banget Di sini ada 6 partangan tambahan Terus ada katana-nya Di sini ada handgun Terus di sini juga ada pisau Nah, berhubung ini kecil banget Dan agak susah ngambil ya Kita langsung liat aja detailnya lebih lanjut Oke guys, sekarang kita mau liat Detail dari figurnya lebih jauh lagi Nah, ini Bisa liat Ini sih keren banget detailnya ya Cukup movie accurate sih menurut gue Malah bisa dibilang ini salah satu yang terbaik ya guys Untuk action figure Deadpool versi movie Wah, ini detail-detailnya sih keren banget ya Gue suka banget sih Tuh Wah Ini keren banget sih Tuh, ada tekstur dari kostum-kostumnya Terus ini nih detail-detail Pisau-nya gini nih Nah, terus ini kayak ada Detail dari Bekas tembakan gitu ya Tuh Wah, ini gila sih Keren banget sih Nah Terus ini ada Kayak tempat pisau gitu Nah Tapi ini agak aneh guys Di sini dia kan gak ada bolongan untuk join gitu ya Tapi di sebelah kakinya ada loh Aneh banget nih Nanggung banget ya Kenapa gak sekalian dihilangin gitu Dan Yang paling aneh guys Kalian kalau dapet figure ini baru Beli Ini tuh Di lem gitu loh Jadi gak bisa dilepas Karena ini udah gue Pakain air panas gitu Jadi ini Bisa dilepas ya guys Ini harus hati-hati nih Ngelepasin nih Nanti kalau gak agak rusak gitu ya Jadi caranya pakai air panas Di Rendem gitu Terus nanti kalian tarik ini pelan-pelan guys Ini keren banget sih Detailnya ya Terus Karena ini Versi yang Burn gitu Jadi dia warnanya agak gelap ya Gak merah Mentereng gitu ya Oke guys Sekarang kita mau tes Artikulasinya ya Nah Nah ini untuk kepalanya Dia bisa ke bawah sejauh ini Ke belakang sejauh ini Agak kurang jauh sih ya Terus Samping-samping Muter 360 derajat Untuk tangannya Dia bisa Muter gini 360 derajat Naik ke atas Gini Ya Kena lebih kayak gini ya Nah Terus Ini ada butterfly joinnya juga guys Kayak gini Wah Jauh banget sih itu Kedepannya segini ya Ini keren banget sih Kalau buat pos Si poso ya Dan jarang banget loh Marvel Legends mau kasih butterfly join Ini keren banget sih Terus ada Bicep swivelnya Terus Double jointed elbow Keren banget Terus bagian sini Dia muter gini aja ya Terus ini dia modelnya gini ya Nah bisa begini guys Terus Untuk Sebelah sini sama Kurang lebih Untuk bagian sini dia joinnya gini ya Nah dia bisa Sejauh ini guys Dan sayang banget Di bagian sini Gak ada join lagi Cuma Muter gini aja ya Padahal ini bakal keren ya Kalau Dia ada Ball join gitu ya Kayak modelnya Hasbro GI Joe guys Gue gak ngerti ya Kenapa sama-sama Hasbro Tapi desainnya tuh Beda banget guys Harusnya tuh Hasbro Setarain aja gitu Joinnya itu Selevel Hasbro GI Joe Itu bakal keren banget guys Tapi ya udahlah ya Ini udah cukup keren sih Terus Ini Kayak gini guys Bisa maju sejauh ini Ke belakang segini Terus ada Swivel pahanya Bisa muter Ya kan Terus ini double jointed knee Wah ini keren banget sih Terus bagian sini Nah Dia gini guys Gue agak kurang suka sih ya Sama model ini ya Aneh banget gitu bentuknya tuh Aneh banget tuh Sepatunya ya Tapi masih oke sih Terus bisa kayak gini Kayak gini juga Ya sebelah sini kurang lebih sama Cukup keren sih guys Masih bisa Untuk pose-pose ekstrim Ini guys Nah ini keren banget tuh Ya Kurang lebih gini guys Tuh Ya masih fun lah Untuk kita mainin ya Dan yang paling keren lagi guys Dan jarang banget Ada di Marvel Legends Aksesorisnya Banyak banget guys Selain ini nih Handgun Yang kita dapet gini Yang kita dapet gini Ini handgunnya Jadi untuk aksesorisnya guys Kita dapet 6 pasang part tangan Ada relax hand Kayak gini Kemudian ada tangan Untuk pegang senjata Kayak gini guys Terus Ada tangan Untuk pegang pedangnya Kayak gini Nah Kemudian nih Kita dapet 2 handgun Kayak gini Ini keren banget sih Dia Bedanya sama yang Di sebelah sini Gede gini guys Tuh Bedanya ya Sama-sama keren sih Dia lebih gede gitu ya Terus Kita dapet Pisau kecil Kayak gini Nah itu dia bisa Dimasukin di sebelah sini guys Nah kayak gini Wah keren banget sih Nah ini yang paling gue suka nih Kita dapet katana Kayak gini Dan yang keren tuh Ini guys Dia tuh bisa dimasukin Di sebelah sini Kayak gini Wah ini gila Ini keren banget sih Mantep guys Gue lebih suka yang Kayak gini loh Jadi Si sarungnya itu Bukan cuma gimmick Dia beneran bisa Dimasukin gini Ada tuh yang kayak Revoltek Itu cuma gimmick Pedangnya gak bener-bener Bisa dimasukin disini Itu jelek banget sih Menurut gue Wah ini worth it sih guys Kalo kalian beli ini Oke guys Secara keseluruhan Gue sih suka banget ya Sama figure ini Dan lumayan movie accurate guys Dari detailnya Terus aksesorisnya Paint jobnya Ini keren banget sih Nah kebetulan gue waktu beli ini Masih ada di harga sekitar 550an guys Tapi Kalo kalian cari sekarang Di tepe-tepe online ya Ini tuh harganya udah naik drastis guys Mungkin ada di sekitaran 650 ke atas lah Gue juga gak tau kenapa ya Tiba-tiba bisa melonjak Jauh banget Menurut gue sih Cukup worth it Kalo kalian mau koleksi Marvel Legends ini guys Dan artikulasinya tuh cukup bagus ya Bisa kalian pose-pose ekstra Jarang-jarang Marvel Legends Punya action figure Dengan artikulasi sebagus ini guys Oke guys Segitu aja video gue kali ini Dengan dukungan Like, subscribe Dan share ke temen-temen kalian Kalo kalian suka dengan video gue Thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax